Intro Halo semuanya, selamat datang di acara Opsi, obrolan singkat bareng alumni. Penalakan nama saya Tita Triuma disini sebagai host pada acara kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu alumni politeknik negeri Semarang. Kampus politeknik negeri Semarang atau Polines merupakan perguruan tinggi yang setiap tahunnya mewisuda mahasiswanya. Tak sedikit dari alumni kita yang telah dipercaya oleh mitra industri. Dikarenakan mereka telah memiliki skill yang berkompeten dalam lingkungan industri. Selain itu sebagian dari mereka yang mengembangkan usahanya sendiri dan ada pula yang mengabdi bagi negara. Berikut merupakan alumni politeknik negeri Semarang yang telah berhasil berwirausaha dengan menderikan perusahaannya sendiri yang bernamakan PT Alberindio Prima Persada. Siapakah beliau? Simak video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selamat datang di video kami Pak Kasmin Riyadi. Bagaimana Pak Pak Jaya kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Jaya kesempatan kali ini Pak kita akan ngobrol singkat nih tentang alumni politeknik negeri Semarang. Mungkin berhubung dengan, masih dengan politeknik nih Pak ya. Pak Kasmin sendiri ini lulus atau masuk ke politeknik ini pada tahun berapa dan masuk prodi apa nih Pak? Ya perkenalkan, saya Kasmin Riyadi. Saya masuk di politeknik negeri Semarang tahun 2000 jurusan teknik mesin, prodi teknik mesin dan lulus tahun 2003. Wow, berarti udah 18 tahun yang lalu ya ini teman-teman. Dari Pak Kasmin sendiri nih, mungkin pertama kali lulus dari politeknik negeri Semarang, itu langsung memutuskan menjadi atau ingin mendirikan perusahaan sendiri atau mungkin mencari pengalaman-pengalaman terlebih dahulu nih Pak? Tentang mungkin bekerja di perusahaan lain atau bagaimana Pak? Jadi setelah saya lulus di tahun 2003, kita bersaing dengan alumni seluruh Indonesia melamar di Jakarta alhamdulillah dengan masa tunggu sekitar 5 bulan. Kita diterima di perusahaan servis hidrolik industri di Jakarta dan kami bekerja sampai 2 tahun. Setelah itu baru saya memutuskan untuk berwirausaha di Semarang. Wah, beti nggak langsung ini Pak yang nggak langsung ingin mendirikan perusahaan sendiri. Berarti bisa dibilang nih ya Pak Kasmin sendiri itu seperti kayak meriset nih, Pak Kasmin itu bekerja pada perusahaan-perusahaan terlebih dahulu baru memutuskan untuk mendirikan perusahaan Bapak Kasmin sendiri. Nah untuk pengalaman dari Pak Kasmin sendiri nih, pada titik mana sih kayak sekiranya Pak Kasmin itu memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Dari sepak kerja Pak Kasmin sendiri kan, Pak Kasmin itu bekerja perusahaan-perusahaan yang dibilang ya cukup lama ya Pak ya, dan memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Nah pada titik mana sih Pak Kasmin ini memutuskan untuk mendirikan perusahaan Pak Kasmin sendiri? Setelah saya bekerja selama 2 tahun, jadi tak terasa, posisinya sudah mentok. Posisinya sudah mentok di atas tinggal yang punya perusahaan, akhirnya saya berinisiatif lah ingin keluar, ingin menjadi wira usaha, karena wira usaha nanti bisa mengharapkan dengan wira usaha, saya akan punya banyak waktu untuk, satu punya banyak waktu, yang kedua nanti bisa merekrut tim, sehingga sedikit bisa ikut mengurangi pengangguran di Indonesia. Oke, jadi teman-teman Pak Kasmin sendiri itu merasa ingin bereksplor sendiri nih, makanya Pak Kasmin memutuskan untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Nah kemudian Pak Kasmin ini kan, kita nanti akan membahas lebih lanjut nih tentang perusahaan Pak Kasmin sendiri, cuman akan ada sedikit bocoran nih, Pak Kasmin sendiri itu bergerak pada perusahaan alat berat. Nah di ide atau gegesan apa sih yang membuat Pak Kasmin itu memutuskan untuk terjun nih pada bidang alat berat, Jadi saya merasa prihatin ya, jadi selama ini negara kita banyak menggunakan alat berat, tapi sebagian besar, sebagian besar alat beratnya impor ya, jadi hampir 98% itu alat berat kita masih impor padahal luar biasa di setiap dinas dan setiap bidang kehidupan sekarang sudah menggunakan alat berat. Jadi sangat disayangkan kalau kita, negara kita cuma sebagai pengguna dan kita hadir sebagai penonton, jadi terisimila seperti itu, akhirnya saya menggunakan alat berat karena ini adalah serangkaian langkah kecil kami untuk kemandirian alat berat untuk Indonesia. Wah sangat luar biasa ya pengalaman dari Pak Kasmin sendiri, Selanjutnya kita akan putarkan video profile perusahaan Bapak Kasmin Riyadi PT. Alberindo Prima Persada. PT. Alberindo Prima Persada atau PP merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi dan pengembangan alat berat buatan Indonesia. Dengan merek Kasmino untuk produk eskavator, sedangkan sangku untuk produk sepeda surya. PT. ini memiliki tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan alat berat produk ke luar negeri. PT. ini sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM yang beberapa perusahaan maupun UMKM dengan membeli produk kami. Dikarenakan memang sudah teruji di lapangan mulai dari eskavator darat maupun eskavator tambang. Pemutaran video dari perusahaan Pak Kasmino. Ya mungkin tadi sudah ditanyakan sih kenapa sih eskavator tapi setelah menonton video tadi masih bertanya-tanya nih mungkin teman-teman di rumah dan lagi nonton video ini bertanya-tanya. Kenapa sih Pak eskavator yang dipilih di antara sekian alat berat yang ada apalagi kan Pak Kasmino sendiri fokusnya ke mesin nih Pak. Tapi kenapa sih memutuskan untuk lebih fokus ke eskavator itu sendiri? Jadi eskavator adalah induknya alat berat. Ya jadi kalau kita sudah bisa membuat eskavator berarti alat berat yang lain akan mampu kita bikin karena tidak sekomplek eskavator ya. Jadi seperti loader, pour clip, bulldozer, stumbolis dan lain-lain itu lebih mudah daripada eskavator. Oh itu mungkin ke alat-alat berat untuk pembangunan dan lain-lain ya Pak itu eskavator dan lain-lain. Jadi ada filosofinya sendiri, kenapa sih Pak Kasmino ini lebih fokus ke eskavator? Nah untuk namanya sendiri Pak, mungkin kalau dibalik nama Pak pasti ada makna tersembunyi nih ya Pak. Ya enggak mungkin kasih nama yang main-main apalagi udah produk sendiri nih Pak. Nah untuk dibalik nama tadi ada Kasmino untuk eskavator dan sangku sendiri untuk sepeda matahari atau surya. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Pak tentang makna dibalik nama itu sendiri. Jadi nama Kasmino diambil dari nama saya Kasmin, kita tambahin O biar terkesan seperti produk dari Jepang. Jadi nanti kalau bersebelahan dengan Sumitomo, Kobelko dikira saudaranya, itu dari eskavator. Sementara untuk sepeda matahari sangku, itu ada tiga alasan kenapa kita beri nama sangku. Yang pertama, sangku itu sebuah tempat nasi zaman dahulu ya, yang bolong-bolong sampai sampingnya ada rentengannya itu bermakna sebagai tempat menaruh riski. Mudah-mudahan sebenarnya itu dapat memberi riski, amin. Yang kedua, sangku adalah nama kecil almarhum bapak saya, jadi biar selalu terkenang beliau akhirnya saya abadikan dalam sepeda matahari sangku. Yang ketiga, nama sangku itu biar terkesan mirip dengan sunken, biar dikira saudaranya sunken ya, biar dikira produk dari luar negeri. Tapi mudah-mudahan dari nama itu dapat membawa keberkahan bagi kami. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu nih ya, jadi beberapa alat eskavator, alat berat dan lain-lain itu masih banyak diproduksi oleh luar negeri ya Pak. Di Indonesia sendiri pun masih dibilang sangat minim, apalagi yang digeluti oleh Pak Kasmino sendiri. Jadi bisa dibilang mungkin, bisa juga Pak Kasmino ini sebagai penggerak awal ya Pak, untuk alat-alat berat, untuk ke depan Indonesia bisa berkembang lagi. Nah mungkin dari awal merakit nih, eskavator dan lain-lain, apa sih kendala yang Bapak alami nih? Kan pastinya mungkin gak langsung nih Pak untuk membuat eskavator jadi dan langsung jadi dan mungkin eskavator langsung berhasil dan lain-lain. Nah kendala apa sih yang Bapak temui nih? Mungkin dalam perakitan ataupun dalam pendirian dari perusahaan itu sendiri. Jadi kendalanya sangat komplek ya, namanya alat berat berarti kendalanya juga berat. Jadi mulai 2012 kita dapat pesanan pertama waktu itu dari salah satu vendor ya untuk dijual ke Sumatera, waktu itu masih sangat sederhana. Tapi karena sekalian kepepet, akhirnya dengan alat seadanya, kemampuan seadanya dan sambil terus belajar, akhirnya kita memberikan diri untuk merakit alat berat yang pertama, yaitu eskavator alat berat. Alhamdulillah dari situ muncul pesanan-pesanan berikutnya dan akhirnya kami sedikit dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di produk pertama, sehingga produk kedua, ketiga dapat sedikit lebih baik daripada produk pertama. Oke, beti yang dibilang Bapak tadi eskavator peraga ya Pak ya, beti eskavator yang diproduksi oleh Pak Kasmin itu banyak macam ya Pak, kalau bisa disebutkan ada berapa macam untuk eskavator Pak? Jadi eskavatornya ada tiga macam, yang pertama eskavator peraga, yang kedua eskavator darat, dan ketiga eskavator air atau eskavator tambak. Oke, berbagai macam ya, jadi mungkin kalau teman-teman sekiranya masih paham nih eskavator secara umum. Nah, untuk Pak sendiri kan mungkin awalnya, apakah Pak Kasmino ini merakitnya secara sendiri atau mandi nih Pak, atau ada tim dibalik perakitan ini, atau Pak Kasmino itu bergabung dengan teman-teman nih Pak untuk mendidikan PT Albrindo itu? Jadi dalam merakit kami punya tim ya, ini Kasmino tim, berangkotakan empat orang dan dua orang di administrasi, empat orang di bengkel. Jadi kami belajar bersama, merakit bersama, sampai produk itu jadi, tentunya banyak sekali halangan dan kendala ya, jadi karena memang peralatan kami masih sangat sederhana, juga tempat kami masih di rumah, jadi sangat terbatas, tapi kita tidak boleh menyerah dari itu, paling tidak kita ada sedikit usaha untuk mengurangi ketergantungan alat berat. Timnya itu lulusan Polines semua atau ada tim sendiri nih Pak? Tidak, jadi yang lulusan Polines hanya sesendiri, mereka rata-rata dari STM, tapi mereka sudah punya pengalaman kerja di pertambangan di Kalimantan dan Sulawesi. Oke, berarti meluas ya Pak ya, baik dari perakitan, tim dari Pak Kasmino sendiri pun tidak hanya dari Polines aja, tapi bisa nih Pak untuk nanti lulusan dari Polines bisa diserap untuk PT-nya Pak Kasmin ini. Amin. Oke, berbicara tentang perakitan alat berat, kemudian juga merakit sendiri dan manual, ini dibuat dari benar-benar dari nol ya Pak, dari Pak Kasmin perusahaan ini, benar-benar dari nol. Mungkin ada penerapan K3 nih Pak, karena dari Polines sendiri, itu kan kita menerapkan K3 mungkin ketika kita masuk bengkel, apalagi Pak Kasmin ini kan bergerak pada bidang mesin, ada juga di sini kan Polines itu terkenal akan tekniknya, nah K3 apa sih Pak yang diterapkan di perusahaan Pak Kasmin sendiri? Jadi untuk K3, jadi Alhamdulillah ya, karyawan sudah kita lengkapi dengan warpak, sepatu safety, helm, sekarang tambah perlengkapan kesehatan seperti masker, dan berlindung telinga sebelum mereka masuk bengkel juga mereka sudah mencuci tangan seperti itu. Oke, berarti kurang lebih sama ya, cuman emang kalau di tingkat dari PT-nya Pak Kasmin ini sudah tingkat perusahaan yang memang K3-nya itu sudah kompleks, tidak seperti kita kan biasanya kalau di Polines ada ces yang memang harus diperuntukkan masuk ke dalam bengkel. Oke, jadi begitu tadi tentang K3, kemudian untuk eskavator dan alat-alat yang ada di perusahaan Bapak, apakah ini langsung dijual begitu saja atau mungkin ikut lombak, kemudian ikut pameran dan lain-lain, apakah ada jejak seperti itu Pak? Ya, jadi eskavator Kasmino Alhamdulillah ya, di tahun 2018 kita lolos di PPBT ya, perusahaan pemula berbasis teknologi dari Ristek Dikti, Alhamdulillah kita dapat pendanaan, dana hibah, terus selanjutnya yang sepeda matahari, di tahun 2021 ini kita dapat program hibah dari SIM, BRIN startup inovasi masyarakat, sementara pameran sudah kita ikuti yaitu pameran di tingkat nasional ya, dua kali dan tingkat internasional sekali. Nasional yang pertama di Semarang ya, difasilitasi oleh BIS Perindak Provinsi Jawa Tengah, sementara pameran nasional di Jakarta juga difasilitasi oleh BIS Perindak Provinsi Jawa Tengah, dan pameran di internasional-internasional di ISPSD, waktu itu tahun 2019, difasilitasi oleh Kemenperin Republik Indonesia. Wah, berarti enggak main-main ya, udah mulai membeli perusahaan dan juga untuk mengikuti beberapa kompetisi. Nah, Bapak kan sudah melihat nih Pak kompetisi-kompetisi yang udah ada di Indonesia, nah sekiranya apa sih Pak yang perlu diperbaiki atau kendala apa ketika berhadapan nih Pak dengan dunia luar, dan menemui banyak pesaing-pesaing yang ada di luar sana, dari alatnya Pak Kasmin. Jadi memang ketika kita di luar sana dipamerkan tentunya kita akan ketemu dengan produk-produk yang lebih inovatif, tapi jangan minder lah, kita akan terus berinovasi, kita ubah produknya untuk sedikit menuju lebih baik, sehingga akan lebih diterima oleh masyarakat. Oke teman-teman, nah tadi kita udah berbincang banyak nih tentang diri Pak Kasmino sendiri, kemudian kita juga tentang perusahaan-perusahaan, ada yang membuat eskavator dan lain-lain, mengikuti lomba di berbagai event-event yang ada di Indonesia, mungkin sudah pernah kenal internasional mungkin Pak? Mungkin nanti bisa lebih dikembangkan lagi, kalau teman-teman tahu, jadi Pak Kasmino ini juga baru merintis ya, baru dari 2019 ya Pak ya, nah kayaknya kita gak afdol nih, kalau kita gak bahas tentang alat-alat yang ada di PT Albrindo Bremapersaja, dan pastinya juga Pak Kasmino juga ada menyiapkan beberapa alat-alat yang menjadi keunggulan dari perusahaan ini, tak ada penasaran kan, apa sih alat yang menjadi keunggulan dari PT tersebut, dan jangan kemana-mana tetap di opsi obrolan singkat bareng alumni. Terima kasih telah menonton! 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 tentang video yang menjadi produk unggulan dari Pak Kasmino, tapi teman-teman pasti kayak tanya-tanya tentang apa sih sebenarnya produk yang dibayas dari video ini, kita tanya langsung ke Pak Kasmino. Nah jadi produk yang dihasilkan Pak ada alat berat dan juga sepeda listrik mungkin bisa jelasin tentang produk unggulannya Pak Kasmino. Ya jadi produk unggulan kami adalah satu eksavator yang kedua sepeda matahari, keunggulan dari eksavator sendiri ya eksavator kami lebih ringan, yang kedua harganya relatif terjangkau, yang ketiga komponennya mudah didapat, serta cara pengoperasian yang sangat mudah. itu dari eksavator, sementara keunggulan dari sepeda matahari sangku yang pertama tanpa BPM dan tanpa polusi, jadi akan mengurangi polusi dunia yang pertama, yang kedua menghemat BPM berarti ikut mengurangi pengeluaran lebih irit. Jadi baik eksavator dan sepeda matahari semuanya ada standarnya tapi kita lagi masih dalam proses pengembangan berikutnya, jadi kita masih masih banyak per komponen itu mengukur usia jam kerjanya, berapa jam komponen ini harus diganti, berapa jam pat ini harus diganti dan bagaimana cara menggantinya serta dapatnya dimana seperti itu. Perawatan untuk kedepannya ya jadi teman-teman untuk misalnya eksavator sudah jadi nih tapi perlu nanti perawatan kedepannya lagi agar bisa dipakai untuk jaga panjang. Nah selain produk unggulan tadi tuh Pak, apakah ada produk lainnya yang akan dipasarkan kedepannya? Jadi di tahun 2021 ini kita lagi meriset satu produk yaitu mesin penarik kulit kambing ya jadi bisa kita bayangkan untuk menarik satu ekor kambing cukup dengan waktu 23 detik seperti kita melepas jaket. Teman-teman pasti tahu ya kalau biasanya tuh udah mulai acara lebaran dan lain-lain itu biasanya ada pemotongan kambing yang biasanya diadain di masjid-masjid. Nah itu Pak Kasmin tuh membuat inovasi baru untuk melepas kulitnya ya Pak ya secara manual melalui alat. Nah lalu mungkin kan tadi mengenai tentang perakitan dan juga Pak Kasmin membuat eskavator dengan sepeda. Apakah dari Pak Kasmin sendiri itu membuka jasa servis kah atau memang khusus untuk eskavator dan produk yang Pak Kasmin keluarkan? Jadi untuk kedua produk tersebut, eskavator dan sepeda matahari kita juga memberikan pada jasa tambahan ya seperti servis, modifikasi, dan pelatihan serta seminar untuk di berbagai kampus. Berarti sudah merambah ke hal-hal yang lebih luas lagi ya tidak hanya untuk perusahaan dari Pak Kasmin sendiri tapi untuk teman-teman yang lain itu apakah terbuka umum atau bagai ada kelas sendiri Pak? Ya itu umum ya, tapi selama ini yang umum belum, rata-rata mereka masih perserorangan dan kebanyakan yang mengundang kami itu dari kampus, kampus sekolah menang kejuruan dan kampus teknik. Dan untuk sepeda matahari kita ada jual jasa menarik yaitu wisata masa depan. Jadi dengan menaiki sepeda matahari keliling kita sudah merasakan kehidupan di masa depan karena di masa depan itu orang akan banyak menggunakan energi matahari untuk berbagai keperluan. Benar banget, jadi kita bisa mengurangi polusi juga dari produk yang dihasilkan dari Pak Kasmin. Terus kita akan beralih ini Pak ke alat berat terlebih dahulu ya Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang keunggulan produk berat yang dihasilkan dibandingkan dengan produk yang ada di luar sana? Keunggulan alat berat kami ya yang pertama lebih ringan, yang kedua lebih kecil jadi lebih terjangkau untuk pengusaha-pengusaha kecil menengah, pengusaha yang baru bergerak menuju besar seperti itu. Serta cara pengoperasian yang mudah dan penggantian spare part yang mudah. Jadi tidak hanya untuk membuat tapi Bapak ini juga merawat ya Pak untuk alat-alat yang diterbitkan dari perusahaan. Kemudian melihat dari produk eskavator nih Pak, ada beberapa varian ya Pak ya. Mungkin bisa jelaskan kan Pak untuk beberapa spesifikasinya dari eskavator ini. Jadi eskavator ada tiga jenis ya yang pertama eskavator peraga, eskavator peraga itu digunakan di kampus dan sekolah menang kejuruan, terutama jurusan alat berat, teknik mesin dan lain-lain. Terus untuk yang kedua lagi eskavator air ini digunakan uti air dan ditambah. Serta yang ketiga eskavator darat itu digunakan untuk pengerjaan konstruksi di darat. Oke kita akan mendengarkan penjelasan nih Pak Kasmin tentang perbagian produk-produk alat berat. Mungkin bisa diceritain nih Pak, beberapa fungsi tiap-tiap elemen dasar yang digunakan untuk membangun eskavator dari awal. Mungkin perancangan desain sampai didistribusikan ya Pak. Jadi merancang ya sampai selesai itu kita membutuhkan waktu dua setengah bulan. Ini seperti ini rangka, ini eskavator air, bawahnya lagi itu eskavator tambak, terus ini ada loader ya. Loader ini berfungsi untuk memindah material seperti pasir dan kericak dari lantai ke truk atau pickup. Itu bagian dari eskavator ya, ada rangka, ada silinder, ada kaca, ini rangka utama ya, stick. Itu ada bucket, ada bucket berfungsi untuk menaruh rukan, material, itu ada silinder, selang dan ada poros utama. Terus ya, ini ada engine, ada engine eskavator. Terus lagi ya, ini ada handle, ya handle ini seperti otak. Jadi dia akan menyuruh menggerakkan eskavator. Kebetulan ini adalah handle juga, ini berfungsi untuk maju mundur eksavator. Ini ada pressure gate, pernah ada tekanan, nanti kita bisa melihat dari sini apakah ada tekanan yang kurang. biasanya kalau ada tekanan yang kurang nanti proses kerjanya menjadi terhambat seperti itu. Kita bisa mengecek dari pressure gate ini. Nah ini ada selang juga sebagai penghubung ya, oli, mengantarkan oli dari komponen ke komponen seperti itu. Yaitu ada pompa hidrolik, ada dua jenis, pompa besar dan pompa kecil mempunyai fungsi tersendiri ya, yang pompa besar untuk jalan, maju mundur serta untuk boom, sementara pompa kecil untuk stick, bucket dan swing. Yaitu dudukan, berbagai dudukan dalam eksavator berfungsi untuk menaruh komponen-komponen sehingga komponen itu dapat menempel dengan kuat. Kita berlali ke sangku nih Pak, untuk sepeda matahari atau sepeda surya? Ya ini sepeda matahari ya, mampu melaju 25 km per jam ya, dan itu double charge selain menggunakan energi matahari juga bisa. Ketika suasana mendung, kita akan melakukan pengecasan melalui listrik PLN. Ini bagian depan, rangka depan, di rangka depan ada rem depan, rem belakang, disitu juga ada sen, kabel dan ada SSC juga. Serta disitu ada tempat untuk menaruh dudukan HP, ada juga sepion ya, ada sepion. Terus ya disitu ada rangka depan, di atasnya itu ada panel surya untuk berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian dirubah menjadi energi listrik untuk menggerakan dinamo dan listrikan lainnya. Jadi disitu ada SSC, ini fungsinya untuk merubah sinar matahari menjadi listrik, nanti akan disebar untuk lampu, klakson dan sen, seperti itu lampu utama, serta ke dinamo sepeda matahari. Disitu ada juga bisa untuk mengecas HP, disitu ada penanda prosentase kapasitas aki, ini ada dudukan HP, ada dudukan HP berfungsi untuk menaruh HP. ya kita juga di dukung oleh BRIN dan riset dan inovasi nasional. Nah itu ada speedometer ya, speedometer untuk menanda kapasitas aki, jadi nanti itu ada lima strip berarti full, berarti itu kondisi full. ya di sampingnya itu ada klakson, ada sen, seperti itu. Ya ini mereknya Sangku ya. Nah ini, jadi ini brosur dari kami, jadi ini adalah brosur sepeda matahari, sangat terjangkau harganya. Disitu ada berat, ada keterangan tentang berat, kapasitas beban, serta kecepatan maksimal. Ya disini ada fitur-fitur ya, jadi kita bisa mengecas HP dan disitu juga ada kemampuan serap yang terbaca. Jadi ketika sinar matahari lagi terik, nanti disitu ada tanda kedip-kedip, berarti proses penyerapan sedang terjadi di SCC itu. Ini ada bagian depan. Oke cukup detail ya, jadi teman-teman sekiranya yang ngerti nih tentang kayak komponen-komponen dari mesin. Nah ini Pak Kasmin udah menjelaskan cukup detail dari tadi komponen bagian mesin, ada juga bagian tentang keseluruhan, kerangka dan sedikit tentang mungkin pengoperasian dari Pak Kasmin sendiri. Untuk komponen yang digunakan dari Pak Kasmin ini, apakah merupakan hasil buatan sendiri atau ada modifikasi Pak? Untuk komponen utama kita beli ya secara online, jadi kita beli dari online untuk sepeda matahari masih dari luar, tapi kita beli melalui agen di Jakarta. Sebentar untuk esavator juga sama, kita beli melalui agen-agen di Jakarta, di Glodok tepatnya seperti itu. Dan itu komponen utamnya, sebentar untuk rangka, rangka dan besi kita proses sendiri di bengkel. Karena memang bentuknya harus kita sesuaikan dengan komponen tersebut sehingga terpasang sempurna dan menjadi unit yang bisa digunakan. Balik lagi ya, semuanya itu pasti di dukung dari yang lain, kemudian dan mau dikasih oleh Pak Kasmin sehingga menjadi produk yang telah disampaikan tadi tuh di video ya. Mungkin kita akan move nih Pak dari esavator dan tadi juga udah menjelaskan sedikit tentang sepeda surya. Mungkin pertanyaan akan sama nih Pak, seperti apa sih keunggulan atau membedakan tentang produk sepeda dari Pak Kasmin dengan produk yang umum ada di pasaran? Jadi sepeda matahari ini sebenarnya sepeda listrik yang kita modifikasi dengan penambahan solar panel. Sehingga untuk menggerakkan dinamo itu tidak cuma dari esavator tapi dari sinar matahari. Karena sinar matahari adalah energi terbesar di dunia ini, jadi sangat sayang kalau kita tidak bisa menggunakan secara optimal. Benar banget nih kata Pak Kasmin, itu energi matahari itu kan udah habisnya kecuali mendung ya teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan secara terus menerus apalagi kalau kalian pakai sepeda dari sangku mereknya Pak. Oke, kemudian mungkin bisa jelasin lagi nih Pak tentang spesifikasi sendiri tentang sepeda surya itu. Jadi sepeda matahari ini ya sepeda sangku ini mempunyai jarak sumbu 125 cm dan berat kapasitas beban 100 kg. Sementara untuk prototip pertama ini kecepatan maksimal 25 km per jam dan mampu menempuh jarak 48 km tanpa sinar matahari. Keren ya teman-teman bisa dipakai saat kok mendung-mendung gitu. Mungkin teman-teman kayak nanya nih kayak kalau nggak ada matahari gimana cara jalannya itu dijelasin tuh sama Pak Kasmin. Bisa melaju walaupun tanpa ada matahari. Bisa dibilang kayak menyimpan daya lah ya bisa dipakai buat teman-teman semuanya. Terus mungkin bisa ceritain juga ini Pak tentang bagaimana sih awal Pak Kasmin itu menemukan ide dan juga merakit sepeda surya ini Pak. Jadi awalnya ya setelah pandemi ini di masa pandemi ini kok banyak sekali sepeda listrik sudah beredar di Indonesia khususnya di Semarang. Akhirnya timbul dari tim kami untuk coba-coba bagaimana kita memberikan sentuhan tambahan biar lebih beda lebih inovatif ya dari sepeda-sepeda di pasaran. Akhirnya dengan komponen seadanya kita merakit sepeda listrik setelah jadi baru kita tambahkan dengan solar panel. Dan jangan khawatir ketika mendung karena ini ada double charge, charge pertama dari matahari, charge kedua dari listrik. Jadi ketika nanti mendung kita bisa mengecasnya dengan energi listrik rumah seperti itu. Tapi ketika nanti sudah panas ya itu dibawa kemana-mana akan enjoy lah. Jadi secara otomatis akan mengecas sendiri. Jadi teman-teman enggak perlu takut nih sekiranya kalau misalnya enggak ada matahari selama seminggu pada matahari bisa di double charge lewat rumah juga. Pasti kan teman-teman ada listrik ya di rumah bisa di charge tuh sepeda mataharinya. Nah mengenai tentang produk-produk kan pastinya tadi Pak Kasmin sudah menjelaskan bahwa sudah maju ke lomba dan lain-lain. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa produk-produk yang ditawarkan atau yang dikeluarkan dari PT perusahaan Pak Kasmin ini sudah dipasarkan atau diperjual belikan. Untuk umum ya Pak ya sudah diperjualikan. Nah bagaimana sih cara Bapak memasarkan produk di kalangan masyarakat Pak? Jadi melalui video ya terus kita share melalui grup PA kita taruh di YouTube. Jadi dari situ banyak orang yang tanya jadi walaupun apa kita masih sekarang masih ada beberapa proses egalitas yang terus berjalan biar bisa layak untuk sampai di masyarakat seperti nanti kedepan kita akan mengadakan uji tabrak ya. Uji tabrak terus SNI, TKDN dan lain-lain biar bisa diterima di masyarakat. Jadi nggak hanya bagus juga bisa menghemat biaya kan teman-teman juga nih nggak harus beli bensin dan lain-lain dan ini juga bisa aman ya Pak nanti ada uji tabrak dan lain-lain. Keren sih nih teman-teman. Kemudian pastikan teman-teman kayak kalau misalnya beli suatu produk nih Pak kan pasti ingin ada feedback atau kayak apa sih yang bisa diberikan oleh perusahaan nih Pak kalau misalnya teman-teman atau kayak masyarakat itu membeli produk dari Pak Kasmin. Nah feedback apa sih Pak yang diberikan nih untuk konsumen dari perusahaan Pak Kasmin? Jadi misalnya ketika Anda atau teman Anda saudara membeli super matahari berarti nanti kita ada garansi ya, garansi spare parts selama 6 bulan dan garansi service 3 tahun. Dan feedbacknya apa? Jadi nilainya itu Anda secara otomatis menjadi pahlawan bumi karena ikut mengurangi polusi dunia. Oke jadi penjelasan Pak Kasmin sedit. Pasti teman-teman kayak merasa terinspirasi nih kayak pengen juga membuat sepeda atau eskavator alat berat yang udah dijelasin dari Pak Kasmin. Dari penjelasan mungkin dari alat-alat tadi perkomponen juga mungkin teman-teman sendiri kayak mulai termotivasi nih kayak aku juga pengen nih Pak Kasmin. Mungkin sebelum kita masuk ke pesan mahasiswa nih Pak, kayaknya mahasiswa-mahasiswa di luar sana nih yang nonton talkshow pada hari ini tuh pengen nih Pak. Tapi ada harapan yang ingin disampaikan nih Pak untuk perusahaan Pak Kasmin sendiri kedepannya. Jadi mudah-mudahan ya harapan kami, perusahaan kami Al-Berindo Bermu Perjada dapat satu mengurangi tergantungan alat berat Indonesia, yang kedua dapat memensestirahkan karyawannya tim Kasmino dan ketiga bisa menginspirasi ya bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain ya untuk terus berinovasi menghasilkan produk yang dibutuhkan di dalam negeri ini. Mulia sekali ya teman-teman dari misi, kayak ini lebih ke visi-visi ya Pak ya, keren banget nih untuk PT. Al-Berindo Prima Persadik. Kemudian untuk pesan nih Pak untuk mahasiswa-mahasiswa, sekiranya butuh dorongan dan motivasi Pak dari Pak Kasmin, sekiranya bisa mengikuti jejak Pak Kasmin. Ada nggak sih Pak pesan untuk mahasiswa-mahasiswa kedepannya yang mungkin sekiranya udah lulus atau ingin mau lulus nih Pak dan ingin melanjutkan seperti jejaknya Pak Kasmin? Kepada seluruh mahasiswa di Indonesia dan terutama kepada adik-adik dari Politeknik Negeri Semarang yang mau lulus, jadi harapan kami jangan takut ya, jangan takut untuk memulai usaha seperti saya punya filosofi, bukan kesulitan yang membuat kita takut melangkah, tapi ketakutan dalam diri kita yang mempersulit langkah kita. Jadi inovasi jalan terus. Keren nih teman-teman, kalau misalnya tepuk tangan di rumah, tepuk tangan nih Pak untuk Pak Kasmin. Tidak terasa nih Pak, kita udah sampai di penghujung acara talkshow pada hari ini. Banyak sekali nih pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya untuk mahasiswa. Sebelum kita tutup lagi nih Pak, mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Kasmin. Kebetulan saya selain engineer juga seorang bujangga, tadi dalam perjalanan ini saya merancang sebuah pantun sebagai closing statement, yaitu ikan cucut mandi di laut terkena ombak bergoyang buntut, inovasi terus berlanjut semangat tidak boleh sulut. Hidup mesin apa nih Pak? Hidup inovasi kayaknya ya. Salam inovasi. Salam inovasi. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah berhenti untuk berkarya terus berjuang agar kita dapat membuktikan nih ke dunia luar bahwa Indonesia itu mempunyai anak-anak bangsa yang cerdas. Jangan pernah berhenti untuk membanggakan orang tua, negara, dan universitas. Terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini Pak Kasmin yang udah menjelaskan banyak hal bahkan juga udah dikasih tentang sedikit bocoran-bocoran nih tentang tadi ada alat berat yang dijelaskan tentang perpartnya. Terima kasih setelah lagi-lagi Pak untuk kesempatannya dan waktunya pada hari ini dan telah menyempatkan diri datang dan berpartisipasi dalam acara talkshow ini. Sampai berjumpa kembali di acara talkshow opsi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!